Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya masih di channel Yono Power Di kesempatan kali ini, saya akan coba ulas sedikit tentang burung bango Bango atau disebut juga bango adalah sebutan untuk burung dari keluarga CICLNAEDE Badan berukuran besar, berkaki panjang, berleher panjang namun lebih pendek dari burung kuntum dan mempunyai paruh yang besar, kuat dan tebal Bango bisa dijumpai di daerah beriklim hangar Habitat di daerah yang lebih kering dibandingkan burung kuntul dan ibis Makanan berupa katang, ikan, serangga, cacing, burung kecil, dan mamalia kecil dari lahan basal dan pantai Bango tidak memiliki organ suara syoings sehingga tidak bersuara Paruh yang diadu dengan pasangannya merupakan cara berkomunikasi menggantikan suara panggilan Bango merupakan burung pantai migan, terbang jauh dengan cara melayang memanfaatkan arus udara panah sehingga dapat menghemat tenaga Bango merupakan burung yang berat dengan rentang sayap yang lebat Spesies Laptoptylus chrominiferous dari Afrika mempunyai rentang sayap 3,2 meter Sehingga dijuluki sebagai burung darah dengan rentang sayap terpanjang di dunia Bersaingan dengan burung kondor dari pegunungan Endes Sarang digunakan untuk beberapa tahun Berukuran sangat besar, diameter hingga 2 meter Dan kedalaman sarang 3 meter Bango pernah dikira monogame, tetapi ternyata tidak selalu benar Bango cenderung setia pada sarang dan pasangannya Tetapi mungkin juga berganti pasangan sehabis migrasi atau pergi bermigrasi tanpa ditemani pasangannya Badan yang berukuran besar, bersifat monogami, dan kesetiaan pada tempat bersarang Menjadikan burung bango sering dijadikan simbol pembawa kebahagiaan di dalam banyak kebudayaan dan mitologi Sekian sedikit ulasan tentang burung bango Mungkin teman-teman semua lebih banyak tau silahkan berkomentar di kolom komentar Jangan lupa tetap dukung channel YonoPowen Agar saya makin bersemangat dalam menyajikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh